Intro Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala masih bersama dengan kitab al-hikam al-atawiyyah pada hikmah yang kelima ini Imam Ahmad ibn atawiylah sekandari rahimahullahu ta'ala berkata yang artinya kesungguhanmu terhadap sesuatu yang telah dijamin untukmu serta kelalaianmu terhadap sesuatu yang dituntut darimu adalah merupakan tanda dari kepahaman hatimu Imam Ahmad ibn atawiylah sekandari disini menjelaskan bahwasannya ijtihaduka fi ma duminalak yaitu kesungguhan kita terhadap mencari sesuatu yang telah ditentukan untuk kita dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti rizki atau yang lain atau umur ini adalah merupakan salah satu tanda dari matinya hati kita begitu pula wa taqsiruka fi ma tulibamink itu kelalaian kita terhadap sesuatu yang telah Allah pinta telah Allah tuntut dari kita adalah merupakan tanda dari matinya mata hati kita rizki telah Allah jamin untuk makhluknya sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman dan tidaklah dari segala sesuatu yang berjalan di muka bumi ini melainkan rizkinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk manusia termasuk hewan segala sesuatu yang berada di muka bumi ini adalah merupakan ditanggung rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita senantiasa berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam mencari rizki dan lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau apa yang telah dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti halnya solat atau puasa atau haji atau yang lain maka ini adalah menunjukkan hati kita sudah mati maka kita sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya menjalankan terhadap segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya dirikanlah solat bayarlah zakat sebagai seorang hamba tadkala Allah memerintahkan untuk solat hendaknya menjalankannya dengan segala penuh khidmah penuh tanggung jawab penuh mengakungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tadkala sehingga tadkala mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar adalah benar-benar menghayati ma'ana Allahu akbar Allahu akbar Allah maha besar dari segala sesuatu Allah maha besar dari rizkinya Allah maha besar dari urusan duniawinya Allah maha besar dari keluarganya Allah maha besar dari segala hal selain Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita ketika menjalankan solat Allahu akbar benar-benar menghayati Allah itu adalah segala sesuatu yang ada dalam hatinya ijtihaduka fima duminalak wataksiruka fima tulibamink dalilun alam timasil basirati mink Imam Ahmad Ibn Atta'ila as-sakandari disini menjadikan dua sesuatu sebagai alamat matinya hati kita yang pertama adalah tatkala kita berijtihad terhadap sesuatu yang telah Allah jamin kepada kita dan yang kedua adalah lalainya kita terhadap sesuatu yang telah Allah Allah pinta kepada kita lantas bagaimana kalau misalkan ada seseorang senantiasa berijtihad untuk mencari sesuatu meskipun sudah dijamin sebagaimana tadi dikatakan bahwasannya kita seorang hamba hanyalah berusaha adapun hasil adalah dari Allah semata dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tatkala seorang hamba ijtihad di dalam mencari rezeki akan tetapi dia tidak pernah melalaikan amal ibadahnya tidak pernah ketinggalan solatnya tidak pernah meninggalkan solat jum'ah tidak pernah meninggalkan puasanya tidak pernah meninggalkan sodakohnya tidak pernah meninggalkan nafakoh terhadap keluarganya maka ini adalah orang yang termasuk di dalam hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbunyi man bata kalan fitolabir rizq fahuwa bata maghfuran lah yang artinya barang siapa bermalam bersusah payah di dalam mencari rizki maka sesungguhnya dia adalah bermalam dan diampuni dosa-dosanya sehingga kita sebagai seorang hamba marilah kita senantiasa menjalankan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang hamba yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran dan Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya Allah juga berfirman di dalam Al-Quran ya ayyuhanna su'budu rabbakum wahai manusia sembahlah Tuhanmu semoga kita semua bisa menjalankan atau bisa menghayati serta mengamalkan apa yang telah kita belajari dari hikmah yang kelima ini yang berbunyi agar kita tidak menjadi orang yang mati hatinya maka hendaknya ijtihad kita terhadap sesuatu yang telah Allah tuntut kepada kita serta senantiasa perusaha untuk mencari ridu Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mencari rizki yang halal mencari rizki yang berkah mencari rizki yang sesuai dengan ajaran Islam Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tadi disebutkan wahai manusia peribadahlah engkau kepada Tuhan ibadah makna ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah seorang tuannya kita hendaknya menjalankan segala sesuatu dengan ikhlas dengan penuh penghormatan dengan penuh pentadiman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai amal yang telah kita bina rusak atau hancur karena ria ataupun berbangga diri karena ria dan berbangga diri adalah merupakan penyakit yang bisa merusak ikhlas bisa merusak amal kita ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku lu kawli hadha wa astaghfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati